Hari ini kita bantuan dalam kataan seorang kawalakir. Saya ingin berbicara untuk berjalan-bicara yang terlihatkan dan berjalan-bicara yang berbicara atau berjalan-bicara di Indonesia ke-25, dan khusus kesempatan yang berbicara akan mengambil kawalakirkan. Saya mengikuti beberapa hal yang tidak terjadi. Saya sangat memperhatikan ketika tadi MC mengampil dua orang kawan-kawan peserta dengan sapaan bapak kami. Kamu tidak menjelaskan sapaan itu, gunungan itu itu peningkuran hal besar yang terjadi kepada bapak ini. Mungkin masih ingat beberapa pakung yang tak perlu setidaknya setahun atau jumlah pakung ya. Bapak-Ibu semuanya berada di sini sapaannya belum bapaknya. Sapaannya dik atau teman-teman. Itu menunjukkan sesuatu sudah terjadi. Perubahan sudah terjadi. Dalam ujian seperti kami-kami ini. berdua pada kesempatan untuk memberikan kesahitan atau kesempatan peningkapan untuk menunjukkan dirinya. Yang ini disampaikan tidak terhilangkan sifatnya atau normal. Tidak ada. yang ini disampaikan adalah beberapa pengalaman dalam penjaraan ini itu menjalan akhir sering tidak sampai ada posisi yang ditempat di sana. Tadi sudah ada dua protek yang sangat penting yang menjadi dua dan diperlihatan oleh hidup yang tersebut. ada dua setting. Yang pertama membangun orang ter dan yang kedua meningkatkan kompetensi. Saya tidak akan masuk pada area peningkatan kompetensi yang tidak memperjakan waktu, pengambilan, atau dari pengambilan. tapi saya hanya ingin membagikan sedikit sumber dalam aspek pembangunan dan pada aspek itu saya juga tidak dikaren tentang hal-hal yang orang itu tapi saya ingin sebagai pengalaman orang itu. dalam ruang saya setiap hari atau setiap kesempatan saya selalu menitapkan doa sesuatu dengan namanya ya Allah yang maha pengasih bantunya ya Allah yang maha hidup ya Allah yang maha berdik sendiri perbaikilah segala keadaan dalam diri dan mengasihkan itu untuk ingat itu doa seperti apa saya maka dari doa kita tidak selalu dalam keadaan baik dari saya maka kita selalu berdoa perbaikilah segala berjalan dan jangan tinggal tak sekejap mematuhi tanpa Allah itu dan saya yakin dalam setiap percayaan agar Allah itu doa yang sama masih itu terjadi ucapannya itu artinya kita selalu dalam keadaan kesan bahwa kita tidak tidak dalam keadaan 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 dan seorang pelati sepak yang saya lihat dia mengucapkan seperti daripada diri setiap hari kita berlatih setiap hari kita berusaha untuk mencapai kesempurna dengan kesadaran bahwa kita tidak akan mencapai mencapai karena kesempurna itu akhir dari kesempurna itu kita hanya wajib berusaha menikmati konsisten saya ingin dua hal yang ingin saya memiliki berbahagia kita sadar bahwa kita tidak baik bersatu dan kita berusaha menunggu keadaan yang baik dan kita harus menikmati konses dan berkata bahwa ini sedangkan misi ini sedangkan menunggu konses saya untuk bisa berbini di sini saya bisa mengatakan bahwa saya adalah orang yang ke-16 yang paling beruntung di temung ke-16 ke-16 judul 13 di tanpa lima setahun yang itu itu dan itu ke-17 air dari kayak selamat baik dan saya berbini disini termasuk orang yang sangat baik m Saya bisa meraih pantas tertinggi Dari pantas yang disiapkan untuk seorang Insya Allah saya bisa thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya merasa sangat betul Saya hanya satu dari sekian Yang bisa dihitung Yang bisa mengikuti Lipat penjenjangan sampai Di kasut PKN Jadi dari sekian Saya ingin berbagi Bagaimana saya menyampaikan Saya secara merah Wadah-wadah Pak Apangan you Wadah-wadah Pak Apangan you Terima kasih.